Ya, pacar kerusuhan yang terjadi pada aksi 22 Mei 2019 kemarin tidak lantas membuat warga Ibu Kota gentar. Terlihat sejumlah warga ini sengaja datang ke depan gedung Bawaslu untuk sekedar berfoto. Ibu Kota Jakarta memang sempat dibuat tegang dengan aksi masa yang berujung ricuh di sepanjang jalan MH Tamrin. Namun hal tersebut tidak membuat masyarakat mengurung diri dan merasa takut. Terbukti pada kamis sore kemarin di mana sekitar gedung Bawaslu banyak warga yang sengaja datang untuk melihat-lihat situasi dan berfoto atau bersuap foto di dekat pagar berduri yang memagari kawasan tersebut. Warga mengaku tidak merasa takut karena percaya aparat keamanan mampu mengendalikan situasi. Enggak, enggak takut sama sekali. Kalau melihat sekarang suasana sudah kondisif. Kemudian inilah terakhir untuk biar Indonesia lebih maju lagi. Kedepannya enggak ada kerusuhan lagi. Semua orang bergandingan tangan. Jangan percaya huwak. Hal ini menunjukkan semangat masyarakat yang terus berharap ke depannya Indonesia akan selalu damai dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Bagus Perang Setia, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!